Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau menyatakan mengenai cinta Seperti apakah cinta yang sebenarnya itu? Simak video ini sampai habis Jangan di skip dan jangan ganti video Supaya kamu tak ketinggalan dan kamu bisa paham tentang video ini Jadi cinta adalah suatu pengungkapan perasaan yang timbul di dalam hati seseorang Dan cinta ini sendiri menjadi racun yang berbahaya Racun yang mujarab Karena cinta ini sendiri dapat meracuni siapa saja Entah laki-laki, entah wanita, entah anak-anak kecil, entah remaja, entah dewasa, bahkan sampai orang tua Seringkali orang-orang bingung dengan kehadiran cinta Apakah ini cinta? Karena kehadiran cinta itu bisa mendadak dan tiba-tiba Tiba-tiba cinta datang di hatiku Aduh, kayak lagu Jadi cinta itu kedatangannya tidak terduga Tapi ada ciri-ciri orang yang mulai jatuh cinta itu kelihatan ciri-cirinya Tanda-tandanya itu ada Yang tentunya dan pastinya Tanda yang paling pasti orang jatuh cinta adalah hati Mulut orang bisa berbohong Tapi hati tidak akan bisa berbohong Kalau hatinya itu cinta dengan dia Ya cinta Walaupun mulutnya bilang aku tidak cinta Aku benci, aku sebel, gini-ginipun Tapi hatinya cinta Sebenarnya orang itu cinta Cuma dia malu untuk mengungkapkannya atau gengsi Lalu Cinta seperti apa Dan cinta semacam apakah Yang benar di hadapan Tuhan Mari kita bahas Jadi cinta itu tidak cemburuan Kalau kamu sedang berpacaran atau tunangan Kamu sedang jatuh cinta Kalau nanti cemburuan itu namanya bukan cinta Melainkan Melainkan hawa nafsu Jadi harus bisa Harus bisa membedakan antara cinta dan hawa nafsu Karena seringkali Menghargai Menghargai Menghormati Menghormati Memberi Saling mengerti Tidak cemburuan Peduli Lemah-lembut Itu cinta Tapi sedangkan Topi ini Topi ini saja Tidak kelihatan sehari Aku cari-cari Topi ini saja Lecet sedikit Aku hilangin Bagaimana caranya sampai agar kembali lagi tidak lecet Aku tidak mau sampai topiku rusak Itu saja kalau cinta sama topi Bayangkan kalau kamu cinta sama cewek Seharusnya kamu bisa menjaga cewek itu Kamu bisa menjaga wanitamu Kamu harus mampu merawat wanitamu Supaya wanitamu dalam keadaan baik-baik saja Sampai benar-benar kamu miliki Tidak mungkin kalau kamu cinta sama wanitamu Kamu ingin kawin terlebih dahulu Kamu ingin kelamut-kelamutan Ingin cium-ciuman Ingin peluk-pelukan Itu namanya kamu hawa nafsu Bukan cinta Yang namanya cinta itu harusnya bisa merawat Menjaga Supaya apa? Orang yang kita cintai selalu baik-baik saja Membuat orang itu selalu tersenyum Jadi antara cinta dan lawan nafsu itu sangat beda Dan bila mana kamu mencintai seseorang Hatimu tahu Walaupun mulutmu bisa berbohong Tapi hatimu tidak akan bisa berbohong Apalagi kalau hatimu Merasa nyaman dengan seseorang Pasti hatimu Merasakan getaran kenyamanan Dengan orang itu Kenapa sih aku itu merasa nyaman dengan dia? Kenapa hatiku tenang Saat aku dekat dengan dia? Kenapa aku tidak merasakan khawatir Ketika aku bersama dia? Kenapa dia bisa membuat aku Merasakan suatu kenyamanan Yang tidak bisa diberikan orang lain kepadaku Yaitu karena Hati kamu sudah mulai jatuh cinta Yaitu karena hati kamu sudah merasakan getaran cinta Dari dia Sehingga kamu selalu nyaman dengan dia Kamu selalu tenang bersamanya Kamu kehilangan rasa khawatir Kamu tidak memiliki rasa khawatir Saat bersama dia Jadi Cinta itu bisa datang tiba-tiba Karena apa? Kehadiran cinta tidak diketahui Sedangkan hawa nafsu Hawa nafsu itu inginnya rasanya Ingin Cepat-cepat miliki Ingin cepat-cepat Ngerasain dia Ingin cepat-cepat meluk dia Ingin cepat-cepat cium dia Ingin cepat-cepat kawin di dia Itu namanya hawa nafsu Jangan terburu-buru hawa nafsu Stop dulu hawa nafsinya Jatuh cinta terlebih dahulu Dan rawat dia Jaga dia Karena apa? Cinta akan membuahkan buah kebaikan Kalau kamu benar-benar cinta kepada seseorang Seharusnya Kamu dan dia saling menyemangati Saling mendukung antara satu sama lain Saling mengasihi antara kamu dan dia Saling menghormati antara kamu dan dia Saling menghargai antara kamu dan dia Saling lemah lembut antara kamu dan dia Jangan sampai cintamu berubah menjadi hawa nafsu Karena cinta itu penuh dengan sukacita dan kegembiraan Terima kasih sudah mau tonton video ini Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.